Bisa main, tapi kamu harus unti. 16 untikan. Dan kamu main tidak akan lama. Paling main 10-15 menit selesai dan bener. Main, gol pertama dari saya. Si Tala itu saya jatuh. Abang bisa disebut Mutiara Maluku dari sekian banyak nih. Itu kenapa Abang punya ciri khas tersendiri kan? Awalnya saya nggak tertarik untuk itu. Karena orang tua itu pengen saya jadi guru agama. Dan yang lebih spesial lagi pada saat itu yang dijemput saya langsung itu Kusrahma Darmawah. Cuma ditambah dengan 1-2 orang dari tanggal sebelah. Dan pada saat itu urusuan di Ambon. Urusuan di Ambon itu kan wah gila banget. Luar biasa tuh. Dua orang ini yang non muslim, mereka bisa datang latihan di Tulehu. Karena dengan sepak bola itu kita bisa melubahkan semuanya. Ya kalau kita bicara ujung sebuah tim nasional itu kan juara, prestasi. Prestasi itu kan bisa dengan tropi, bisa menciptakan pemain. Itu kan prestasi tinggal antara kita. Tapi kalau misalnya jangka pendek kayak IPB ini kan yang kita bicara tropi. Kita udah nggak bicara main bagus lagi. Yang bikin tropi kan begitu, orang kita kan begitu. Kita jangan pernah bilang sebuah tim nasional bagus kalau kompetisinya itu tidak berjalan baik. Tidak ada alasan untuk gagal. Manfaatkan waktu dan kemampuan terbaikmu. Dirisi indirilah yang menentukan jalan kesuksesan. Bersama saya Imran Ahomaruri. Saksikan hanya di Lensor Podcast. Hai hai hai. Selamat datang di Lensor Podcast. Kembali lagi bersama saya Aisyah Riyad. Dan juga rekan saya yang nggak mau jauh-jauh dari saya ini. Iya saya Ratu Rizky Nabila. Karena cuma di Lensor Podcast tempat berbagi kisah inspiratif. Dan sisi lain dari para olahragawan tanah air. Karena hanya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga yang bicara. Ketauan deh. Langsung kita kenalin ini dia. Salah satu mantan pemain persija. Legend dari tim nasional Indonesia. Dia juga sekarang sudah merambah ke dunia pelatih. Dan sempat membuat viral tuh. Rame di media sosial. Karena sukses di salah satu klub Jawa Tengah. Yaitu PC Semarang. PCM juga. Wah itu top banget. Padahal baru melatih loh. Tiba-tiba. Karena langsung menang banyak. Menang berturut-turut. Oh begitu. Dan sekarang beliau juga fokus mengambil lisensi APRO. Dan ini tentunya luar biasa banget. Kita keterangan langsung. Yaitu seorang legenda. Imran Ahomaruri. Bang Imran Ahomaruri. Apa kabar Bang Imran? Alhamdulillah. Apa kabar Jis? Alhamdulillah. Baik juga. Keren loh Jis. Waduh. Maaf saya gak dianggap apa gimana ya? Belut. Satu. Baik. Baik. Wah luar biasa Kak Im. Terima kasih banyak. Sudah hadir kesini Kak Im. Sudah selamat. Makasih Kak Im ya. Terima kasih. Eh gak sopan banget. Bang Imran. Makasih sebelumnya udah nyemetin datang ke Lensur Podcast. Sama-sama. Disini tuh kita pengen ngulik banyak hal banget. Dari Bang Imran secara legendaris. Terus juga pernah main di salah satu klub terbesar. Yaitu Persija. Ya aku tuh pengen ngulik-ngulik banget. Sama yang mana? Persija. Kenapa kalau Persija ditekankan gitu? Persija. Mari kita lanjut saja. Iya. Karena ini favorit aku banget nih Bang Ajis. Karena skillful gini nih. Kalau ngomongin Persija semangat banget gitu ya Bang Imi. Iya gue nggak ngerti. Kenapa? Jack. Jack Angel. Jack Angel. Jack Angel. Gitu. Ya bener-bener. Karena emang Bang Im ini adalah salah satu legenda dari Persija Jakarta ya. Bahkan dia pernah berhasil membawa Persija juara di tahun 2001. Di tahun 2001 Bang. Itu gimana Bang ceritanya Bang? Mimpi apa dulu bisa bawa gitu Bang? Iya sepe bola itu kan memang awal kita harus bermimpi ya. Iya betul. Karena pada saat itu saya masuk Persija musim pertama kita gagal di semifinal. Ya di awal pertama saya gitu loh. Nah pada saat itu juga kan Persija kalau saya tidak salah tuh 21 tahun belum lagi menjuarai Liga gitu. Baik di amatir maupun di Liga 1. Nah pada saat itu memang 2001 ya nggak ada pelian. Ya harus juara gitu. Dan pada saat itu juga memang kedalaman squad kita bagus. Antara Sino dan Junior itu kolaborasi yang sangat baik gitu loh. Dan partai final waktu itu main dalam situasi cedera gitu loh. Ya kabarnya kan Bang Im nggak diperbolehkan main ya udah? Nggak boleh main. Jadi prosesnya itu... Malah cetak gol? Malah cetak gol. Jadi sedikit cerita. Kita lah pembesar itu di Makassar. Oke. Jadi kita satu grup itu dengan Persita, dengan PSM, Arema. Oke. Yang lolos di grup sana Persija sama PSM. Pada saat itu. Terus sehingga cerita semifinal lawan Persija bahaya kita menang. Kondisi udah nggak ideal untuk main. Tapi pada saat itu memang saya masih ingat Bang Yos ya. Pada saat itu kan Gubernur RKI. Kamu harus main gitu. Saya bilang be saya mau tapi saya udah nggak bisa jalan gitu. Wah saya nggak tau. Apapun nggak harus main. Saya bilang oke. Dokter bilang coach bisa main tapi kamu harus untik. 16 untikan. Dan kamu main tidak akan lama. Paling main 10-15 menit selesai dan bener. Main gol pertama dari saya. Si Tala itu saya tuh jatuh. Diganti gitu. 15 menit yang berharga ya. 15 menit. Karena memang dari awal dikasih tau. Ini suntik ini nggak lama gitu. Hanya 15 menit. Iya. Awal-awalnya. Kalau memang Librar itu berarti otot kamu bagus gitu. Tapi memang pada saat itu ketika saya ditap gol. Kembali ke lapangan tengah saya langsung jatuh. Tapi biarpun tanpa sokongan medis. Kalau misalnya memang tidak ada genetik yang bagus. Atau tidak dalam performa. Serta mental yang bagus juga nggak akan mencatat gol. Pada saat itu mutipai saya cuma satu. Kapan lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang itu sakit iya. Tapi ada penyemangat itu dari diri kita gitu loh. Gue harus lawan nih. Gue harus lawan gitu. Itu yang gue lakukan pada saat itu. Di sisi lain saya memang udah nggak siap gitu. Tapi di sisi lain saya punya semangat. Karena kapan lagi gitu loh. Kita udah gagal di sebelumnya. 2000 kita kalah di semifinal. Ya. Dan 2001 ini kesempatan untuk juara. Itu yang membuat sakitnya itu saya abaikan gitu. Tapi pada akhirnya ya. Saya hanya bisa bermain di beberapa pertandingan. Di awal-awal aja gitu. Setelah setelah gol. Berarti tidak hanya mengeksekusi gol. Tapi mengeksekusi kesempatan Bang. Iya dong. Luar biasa ya. Jadi pengen flashback sedikit nih Bang. Sebenarnya Bang Imran sendiri nih. Memang terlahir dari keluarga yang memang sepak bola? Atau bagaimana? Bisa diceritain juga nggak sih masa kecilnya dimangkut? Seperti apa? Keluarga tentu semua penyita sepak bola. Apalagi kita di Tulew itu. Ada desa Tulew itu 25 km dari kota Ambon. Itu semua pemain banyak dari sana. Oke. Dan di sana itu kehidupannya sepak bola gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di Brazil, di Afrika gitu loh. Bahwa anak laki-lakinya itu semuanya disuruh main bola gitu. Karena lingkungan gitu. Ya saya besar di desa itu kebetulan lingkungannya juga semua penyita sepak bola. Akhirnya saya latihan di situ. Klub pertama saya Tulew Putra. Tulew Putra itu salah satu tim yang di desa saya. Dan selalu menghasilkan pemain berkualitas. Misalnya di generasi sitelah saya itu ada Ramdhani Lestaluhu. Banyak ya? Ya banyak. Ada Deddy Umar El, ada Asim Kipu. Itu semua dari sana gitu. Jadi saya dibentuk di samping punya talent, lingkungan, dan kerja keras gitu loh. Karena sih belum saya itu kan ada senior saya. Kail Anwar, Ohorela. Jadi ketika mereka datang itu memotivasi kita. Bahwa saya bisa sukses saya seperti mereka. Sebaliknya dibawa saya kayak Ramdhani. Oh saya harus bisa sukses kayak Imran. Jadi itu turun-temurun tuh. Betul, betul. Seperti itu. Itu satu desa. Alhamdulillah pernah kesana. Oh iya benar. Iya pernah kesana. Nggak diajak? Baru, baru magang. Belum pernah. Tapi alhamdulillah kontrak katanya selama ini ada saya. Oh iya iya. Yang pernah kesana kan. Iya pernah kesana. Jadi memang itu satu kampung yang menurut gue ajaib ya. Iya. Jadi rumahnya Bang Im ini deket banget sama lapangan bola. Oke. Tapi nggak benar-benar disana tuh banyak banget melahirkan pemain sepak bola nasional ya. Karena memang ya itu lokasinya nggak jauh ya. Rumah sama lapangan bola. Dan apa sih suasananya tuh bener-bener sepak bola banget ya Bang. Di tempat kita tuh kan ada dua. Nilayan sama petani. Oh iya. Makanya kalau kita lihat di Afrika itu kan mereka bermain bola untuk apa? Untuk bisa meningkatkan ya harta martabat keluarga gitu loh. Makanya Afrika itu mereka hijrah ke Eropa kan gitu. Nah di tulen itu juga begitu. Jadi siapa boleh itu bukan hanya sekedar hobi gitu. Tapi udah jadi life buat mereka gitu loh. Kalau gue sukses tentu gue akan bantu keluarga gue gitu loh. Gue akan bangun rumah buat keluarga. Gue akan naikin orang tua haji umroh. Dan itu kita lakukan terus gitu. Seperti itu. Dia memutuasi mereka. Pengen hidup lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi aku sebelum nanya ini aku mau izin dulu kalau mau dijawab. Gak apa-apa. Kalau gak dijawab gak apa-apa. Ini kita dari Bang Imran kecil. Ada satu hal pemantik tidak? Selain support serta passion memang di bola. Ada gak satu hal kayak misalnya ngelihat siapa gitu atau apa? Banyak sih. Banyak banget disana tuh. Salah satu yang sangat memorable banget Bang. Biar seluruh penonton Lancar Podcast ini tahu. Oh Bang Imran terbentuk pada masa kecilnya karena hal ini gitu. Yang pasti kakak laki-laki ya. Padahal pada saat itu sebenarnya itu dia bisa jadi pemain hebat. Ya. Generasi itu waktu ditulis ya. Angkatan sama ada salah satu pemain legenda juga tim. Masuklah Kaila Anwar yang tadi saya bilang. Itu sebenarnya dia lebih bagus dari Kaila Anwar gitu loh. Namanya kakak saya lah gitu loh. Itu bahkan dia pada saat itu ada turnamen nih kalau gak salah. Porda lah. Tekan olahraga daerah gitu. Saya kan punya sepatu tuh. Nah bersamaan sebentar sepatu tuh kan ada satu doang yang punya dia gitu loh. Dia tuh mengorbankan dia gak main sama tim senior. Sepatu itu dikasih ke saya gitu loh. Meskipun sepatu itu. Saya kan kakin 40. Sepatu itu 42. Akhirnya saya masukin kaos kaki itu gitu loh. Jadi. Diganjel gitu. Diganjel gitu. Jadi gue pikir gitu. Wah. Padahal cuma seleksi antar ini aja. Saya pikir. Udah. Seleksi. Udah selesai kan gitu kan. Sementara dia itu kan lagi mau ikut. Ada turnamen. Di Maluku tuh. Sama Tule Putra. Dia tuh bela-belain gak mau ikut. Gak mau ikut. Karena sekolah itu boleh tuh ngasih ke saya gitu loh. Awalnya saya gak tertarik untuk itu. Karena. Orang tua tuh pengen saya jadi guru agama. Oh luar biasa. Jadi. Dari mulai kakak saya kan ada tujuh tuh. Semuanya itu sekolah di negeri. Nah saya doang kan paling montot. Itu disuruh sekolah di. Madrasah. Madrasah. Di Sanawiyah Aliyah. Oh gitu loh. Jadi yaudah deh. Lu dini aja deh. Di. Ustadz aja deh. Madrasah aja. Kira-kira seperti itu. Guru agama deh kan gitu. Yaudah lah. Saya iseng-iseng aja. Ikut seleksi kan. Dikasih sepatu lah gitu. Akhirnya saya kepilih. Kepilih. Mewakili. Maluku Tengah namanya. Kabupaten Maluku Tengah. Untuk ikut Porda itu. Sampai sekarang ini gitu loh. Oke. Jadi saya tuh tertarik gara-gara itu. Karena saya berpikir bahwa yaudahlah orang tua ngomong gini sih harus ikut gitu. Tapi. Bakat sih sebenernya tuh gak terlalu kayak yang lain ya. Pada saat itu misalnya. Ada Deddy Umar ya lah bakatnya. Karena itu loh gini. Lalu itu kita harus bisa lihat nih. Kita datang kita lihat. Oh ini pemain bagus banget nih. Coba pemain bintang nih. Nah pada saat itu saya tuh biasa-biasa aja gitu. Oh dulu biasa. Biasa-biasa. Cuma karena memang ketika saya terjung skill-nya saya 100% Oke. Keinginan kemauan dan kerja keras gitu. Yang buat saya bisa sambil begini gitu. Padahal skill biasa aja tadi ya. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja Jis. Karena itu. Tapi kalau aku gak yakin sih abang skill-nya biasa aja. Ya. Terlihat dari mengakali ukuran sepatu. Terus juga mengeksekusi itu. Masa sih. Biasanya orang itu mau biasa. Bisa jadi asisten pelatih nih bisa jadi. Ya ya ya. Maksudnya aku yakin juga kakaknya Bang Imbak juga pasti ngeliat itu. Makanya ya udah deh. Punya potensi lah ya. Potensinya besar. Makanya saya bilang bahwa sukses itu kan ada dua gitu. Maksudnya ada yang memang dia punya talent ya. Betul. Tapi ada juga yang kerja keras. Kerja keras. Kalau orang yang bilang Messi sama Ronaldo. Dua pemain hebat dan dua pemain karat yang berbeda gitu. Hidup mereka juga kan berbeda gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi Abang akhirnya tiba-tiba bisa terdampar di Jakarta. Itu gimana dulu? Terdampar. Ya sama proses dari Porda itu. Sekolah Jalan kan? Sekolah Ragunan. Dari Porda itu terus mewakili Maluku. Kan Porda itu kan diambil kan. Yang terbaik memburkan Maluku di Popnas. Popnas itu bukan olahraga pelajar nasional. Itu di Bandung. Nah itu. Pada saat itu kita dari Tulew 12 orang. Yes. Terpilih itu 12 orang? 12 orang. Yang sisanya itu dari daerah-daerah yang lain. Itu kan Maluku Utara masih gabung ya. Maluku Utara. Kota Madi Ambon. Kabupaten Maluku Tengah. Nah Maluku lah. Popnas di Bandung. Pada lupa tahun itu. 1993 kalau gak salah dia gitu loh. Kita renir kita jadi kalau gak salah tuh peringkat keempat dia gitu loh. Oke. Kan biasa kan zaman dulu tuh kalau Ragunan. Dia mau ngambil pemain tuh dilihat dari dua turnamen. Ya. Yang pertama itu dilihat dari kompetisi. PPLP sama Suratin. Ya. Pada saat itu kan saya ikut itu tuh. Ikut PKN Olahra Pajar Nasional. Saya kepilih tuh. Saya sama Didi Umar Elah. Keragunan. Oh, Didi Umar Elah. Ya. Keragunan singgat cerita sekolah disitu segala macam. Dan pada saat itu semua itu nyokap gak mau kasih. Karena ya itu. Pertama saya disuruh harus jadi guru agama. Hmm. Yang kedua saya masih kecil. Saya masih SMP. Jadi saya masuk tim itu SMP. Yang lain udah SMA kelas 1 atau kelas 2 saya masih SMP. Masih junior ya. Nah pada saat itu Ragunan itu kan. Harus masuk tuh memang ada SMP. Tapi mereka pingin tuh kelas 1 SMA aja gitu. Ya ya. Cuma gak tau tiba-tiba ya gak bisa lu harus masuk itu. Hmm. Akhirnya bisa sampai saat ini itu loh. Dari proses Ragunan itulah. Saya ditempat disitu. Sekolah disitu. Saya berangkat ke Barretti, Itali. Dari Ragunan. Terus saya balik lagi. Klub pertama proporsional ya PSB Bogor. Persikota dan Persija. Dan seterusnya. Nah ke PSB Bogor tuh gimana tuh Bang? Nah pada saat itu. Itu klub profesional pertama ya? Ya bener. Nah PSB itu kerjasama dengan Ragunan. Hmm. Jadi semua pemain. Semua siswa yang masih sekolah Ragunan. Entah tuh dari kelas 1, 2, 3. Itu selama masih Ragunan mereka harus semua ikut PSB. Karena kerjasama gitu loh. Oke. Kerjasama gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau udah lulus dari Ragunan. Boleh tuh. Lo pergi. Dan itu terjadi pada saat itu ketika kita udah lulus. Saya ke Persikota. Jadi Umarela. Andrea Mariansa ke Persija. Gitu. Seperti itu. Jadi sekolah Ragunan tuh dulu tuh terkenal banget. Ragunan terkenal. Apa? Pemain-pemain nasional. Pemain nasional. Banyak dulu. Tapi itu. Bang gue pengen nanya deh. Bisa sampai disebut Mutiara. Mutiara apa tadi itu? Mutiara. Mutiara. Morne Maluku. Ya. Abang bisa disebut Mutiara Maluku dari sekian banyak nih. Ya. Itu kenapa siapa abang punya ciri khas tersendiri kan? Atau apa mungkin? Karena gini. Kalau. Nama. Atau apalah gitu loh. Itu kan. Sebutan. Sebutan. Itu balik lagi ke. Apa yang kita pernah buat gitu loh. Prestasi misalnya. Terus. Apa yang kita udah pernah lakukan ke orang misalnya. Oke. Saya gak tau julukan itu ke saya. Saya gak tau gitu. Tapi saya. Misalnya adalah. Apa yang saya punya. Ya saya akan memberikan yang terbaik gitu loh. Dengan prestasi ya. Saya gak mau dengan cara-cara yang tidak prestasi. Karena kan menarik tuh. Mutiara Maluku. Maluku kan langsung. Ya. Karena. Karena pada saat itu. Saya harus memberikan contoh buat adik-adik saya gitu. Saya tidak mungkin. Mengecewakan keluarga. Terus pada saat itu kan mereka sangat berharap supaya prestasi saya kan. Harus turut di atas. Hmm. Karena kalau saya. Berbuat hal-hal di luar. Sepak bola. Atau. Indisipliner. Ini kan akan pengaruh yang. Bawa-bawa gitu. Seperti itu. Di Bogor. Akhirnya pindah ke Tangerang. Akhirnya pindah ke Tangerang. Ya. Persija. PSB. PSB lu. Terus. Pada saat itu memang ada tawaran beberapa gitu. Salah satunya Persija. Itu di siapa umur Persija ditawarin? Pers. Kenapa? Ditawarin Persija umur 2 dulu. Ah. Pokoknya lu SMA deh kelas 3. Baru lu SMA. 17-18 berarti? Bisa. Bisa. 19 gitu. Karena kan disuruh pilih gitu. Mau ke Persija atau Persi. Persi Kota. Persi Kota. Semen Padang. Atau Petro Kimi Agresi kalau saya tidak salah gitu. Akhirnya? Pertimbangan saya ke Persi Kota cuma satu. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan minute play. Minute bermain. Oke. Karena pada saat itu kan Persija. Susah ya. Bintang-bintang ya. Gak mau kita masuk disitu. Terus kita main. Gak bisa. Nah. Dan yang lebih spesial lagi pada saat itu yang jemput saya langsung itu. Khus Rahma Darmawan gitu. Oh. Datang ke Raguna langsung nawarin saya. Kamu mau gak? Itu kayak Persi Kota. Itu saya udah gak mikir dua kali. Wah. Udah kenal tapi sama Khus RD dulu? Sebelumnya belum kenal. Tapi tau lah. Khus RD. Oh siapa itu tau lah ya? Iya. Betul. Makanya ketika saya dibawa ke Persi Kota. Sampai sekarang saya tidak akan bisa lupa beliau gitu. Oke. Jadi. Satu tahun di Persi Kota. Saya bawa tim itu lolos ke 8 besar. Nah. Masuk tim nasional dari Persi Kota. Dari Persi Kota itu. Dari Olimpiade. Tim nasional awalnya. Itu dari Persi Kota. Oke. Masuk tim nasional. Sudah ada kepercayaan diri. Ada tauan dari Persija bahwa saya masuk. Baru Persija. Berarti peran dari RD sendiri besar juga Bang. Besar. Dan pada saat itu memang satu gitu. Saya gak bisa masuk di Persija dalam kondisi pemain bintang seperti itu. Karena Mas Persija zaman dulu tuh gak sembarangan kita masuk ke situ. Lo masuk Persija itu minimal. Lo udah pernah bermain di tim nasional. Atau label tim nasional. Hmm. Itu. Itu yang membuat saya yang pertama menit bermain. Yang kedua. Ya itu pertimbangan itu. Itu saingan sama pemain nasional. Bersi Kota setahun. Terus saya tawarin. Langsung saya ambil gitu. Lebih percaya diri lah. Ketika masuk tim nasional. Mas Persija lebih pede. Kan kelanam pada saat itu ada Luciano Leandro. Bener, bener. Wah keren-keren aja zaman dulu gitu. Tapi prestasi tertinggi yang abang capai selama di Persikota Kanggaran itu apa Bang? Selain menit bermain ini. Yang abang ngerasa bangke banget. Lapan besar kan. Lapan besar kan. Saya pertama masuk. Langsung buka lapan besar ya. Langsung kita lapan besar. Zaman dulu kan ada lapan besar kan. Ada grup barat empat. Grup timur empat gitu. Pada saat itu kita tuh kalau satu grup Persikota, PSIS Marang, Arema Malang kalau nggak salah tuh ya. Nah itu tuh. Kita kalah kan. Oke. Tapi ya. Strateginya luar biasa ya. Iya. Jadi nggak langsung. Cari menit bermain dulu. Cari nama dulu. Kepercayaan diri. Udah meningkat baru ke Persija. Jadi datang tawarin tuh kontrak. Siapa sih nggak mau Persija ya. Iya betul. Mereka datang nawarin segala macem gitu. Kayaknya semua impian anak-anak sekolah ragunan ya Bang. Pasti. Persija, Pelita Jaya. Dulu ya. Iya kan. Terutama Persija. Persija. Cuma memang saya nggak mau langsung tertarik gitu. Karena saya juga kan sudah lihat beberapa pemain teman-teman juga masuk Persija. Karena kalah saingan akhirnya mereka out gitu. Iya betul. Jadi nggak lama ya. Saya mendingan cari pengalaman, menit bermain sudah oke. Saya masuk tim nasional. Ada kepercayaan diri bahwa saya masuk Persija. Oke. Tapi saat bergabung dengan Persija sendiri gimana itu dulu Bang? Perasaannya akhirnya? Ya senang banget. Pasti ke PD kan udah pede banget kan tuh. Udah punya kepercayaan diri. Masuk tim nasional. Iya. Tahun itu tuh dari tim nasional saya, Ali Sunan, Anang Ma'aruk. Tawarin tuh. Kita masuk barengan tuh. Dan itu lebih beda. Kalau kita sudah percaya diri, enak aja masuk ke situ. Tapi ketika masuk ke situ, bukan berarti kita langsung inti. Iya. Harus kerja keras lagi. Karena gelandang-gelandang langsung nasional semua. Betul, betul. Ada Luciano, Ali Sunan. Karena saya tipikal orang yang nggak pernah puas dengan apa yang sudah kita dapat. Wow luar biasa ya. Tapi Bang Imron pernah merasa terintimidasi nggak? Sama Anang Maruf, Bambang Pamungkas, Isma Sofian, Widodo Cepek, Gendutoni. Pernah nggak? Enggak lah. Kita tuh dipersedia pada saat itu. Yang kita jadi panutan kan ada dua. Widodo sama Nur Alim. Iya. Dua senior itu kan. Itu mereka selalu membimbing kita lah. Bahkan kalau kita mutarkam, kalau terlambat gaji gitu misalnya ya. Mutarkam itu sama Widodo itu ya sini-sini. Gua dengar lu mutarkam ya. Iya sini ambil lu punya duit nih ya. Lu nggak mutarkam. Sampai segitunya. Gimana kita nggak enak. Senior itu pemilik. Siap, terus Widodo tuh. Dia itu tipikal orang yang nggak mau. Nggak yaomin ya berarti. Betul. Iya tuh. Ngasih duit kayak kita. Tapi senioritas dulu gimana sih Bang? Kalau jaman dulu. Ini jujur aja nih Bang. Nggak. Kalau senior sih normal. Masih ada kan? Normal. Nggak lah. Kalau saya sih belum sempat nyampe yang nyuruh sepatu. Nyuruh apa? Nyunci sepatu. Belum. Ada kan tapi ada kan? Dengar sih ada. Sebelum sebelumnya tuh ada gitu. Nyunci segala macam lah gitu. Ada. Kan bermain dengan senior nggak canggung Bang Ah Wale Bang? Ya balik lagi. Karena kita udah percaya diri. Gitu ya. Kita udah percaya diri. Kalau udah percaya diri kan udah enak aja tuh. Makanya saya ketika mau diambil ke persidia. Saya merasa saya belum siap. Iya. Makanya saya cari pengalaman dulu di parisi kota. Baru ada tawan persidia. Baru saya masuk. Karena saya percaya bahwa prestasi itu akan membawa lu ke manapun juga. Jika lu mau. Pernah ada umil sama senior-senior Bo? Pas lagi main gitu? Pasti. Ada ya? Pasti. Siapa yang paling? Nur Alim. Oh iya galet ya. Karena kan captain ya. Tapi positif ya dia. Iya. Kalau gue sih lebih kayak. Bagaimana cara memotivasi dia dengan suara? Iya. Karena kan ada captain dengan beberapa captain itu. Ada tiba-tiba. Hanya dengan gesture tubuh aja. Itu salah satu cara mereka untuk menigur kita gitu kan. Eh lu jangan malas nih. Ini gua gerak terus lu gak gerak. Tapi ada lu captain yang main teriak-teriak. Nah itu salah satunya ya jabrik. Oh gitu. Tapi gak don emangnya? Enggak lah. Biasa aja? Biasa aja. Ini kadang-kadang sama manusia kan pasti ada on off-on off-nya kan. Iya, iya. Lagi capek segala macem. Aduh, udah meraih. Tapi ya udah selesai. Gitu. Nah, perasaan abang imunan sendiri membawa kembali Persija Jakarta setelah 22 tahun nih. Persija tidak merasa kegelar juara itu seperti apa sih bang? Itu senang, bangga. Ya bercampuk lah. Sudah lama kan 22 tahun itu bagaimana? Kita bisa lihat di Jakmania ribuan orang itu tumpah di Bundarnai. Waktu itu kan masih ada. Iya. Itu kan. Semua di situ tuh. Itu wah luar biasa sih maksudnya. Tim saya pada saat itu memang bisa dikatakan suasana sangat harponis. Dari mulai manajemen, dari mulai di Jakmania, pemain itu terbuka. Iya. Kritik segala macem, kita terima. Bahkan tiap hari Jumat sore itu di Mainteng, itu kita diundang sama sporter. Sekedar ada diskusi. Tiap Jumat loh. Itu bagaimana kedekatan antara Jakmania dengan pemain. Itu yang menurut saya sih yang bikin kita merasa berhutang ke mereka. Bahwa mereka udah ngasih yang terbaik buat kita, ya kita harus memberikan yang terbaik buat mereka juga. Selain itu bang rahasianya apa sih bang? Kalau menurut abang sendiri. Akhirnya Presidenya bisa dijuara di tahun 2001. Family. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Itu sih. Semua untuk satu-satu untuk semua. Yang saya bilang dari mulai manajemen, pengurus, pemain, senior, junior. Itu semua sama. Sporter ya. Sama-sama mendukung. Itu yang saya tidak melihat si Tala itu. Nah setelah juara liga tersebut, Bang Imran selebrasi di tengah bundaran HI. Itu akal muasalnya itu gimana? Saya gak sih. Saya gak sempat ya. Karena pada saat itu ketika kita juara, di ruang ganti itu orang udah pada nyanyi, terus dapat informasi, wah semua udah pada nyimplung di bundaran HI. Bukan sempat nyimplung. Itu memang gak sempat. Karena kan di ruang udah banyak kayak begitu. Kita dari lapangan, dari GPK Moke Hotel di depan Komdaks itu aja udah padat gitu. Pengen sih pada saat itu. Cuma kan gak bisa. Tapi kan si Tala itu kan ada pawik di Jakarta tuh. Ya bagaimana merasakan udah lama mereka tidak meregelar kan di Jakmania pada saat itu. Memang ya Bang Aziz ya di Jakmania tuh salah satu supporter yang kalau bisa dibilang mereka tuh taruh bukan cuma hati. Iya. Tapi badan juga sama waktu juga dan segala macem. Kita mah di Makassar. Totalitas banget. Masih ingat banget itu saya gak tau tuh. Itu satu keluarga anaknya tuh masih bayi gitu. Di bawah sana. Di Makassar dibawa naik kapal kesana. Saya masih ingat itu mereka tinggal tuh di Motu Angin di Tienda gitu. Ya Allah dalam hati saya ini orang luar biasa nih. Kita bawa. Bawa. Apa sih. Meme gitu lah. Ke mereka gitu. Bagaimana. Rasa cinta mereka terhadap tim ini. Itu yang membuat saya tuh kadang-kadang. Wow luar biasa nih. Nah kita harus memberikan sesuatu yang lebih buat mereka. Makanya itu salah satu kenapa yang bikin gua harus main di partai final ya. Yang pertama gua pengen buat sejarah. Yang kedua gua pengen membalikin kebaikan DJ Kemaninya terhadap gua dan terhadap tim ini. Karena gua besar. Gua kan ini gak rasa. Gua kan ini bukan siapa-siapa. Gua besar karena DJ Kemaninya. Karena Persidia gitu. Besar di Jakarta ya. Iya betul. Bang tapi bicara pertandingan. Momen pertandingan mana sih Bang yang membuat abang maksudnya yang apa ya paling berkesan lah. Memorable. Semua pertandingan tuh berkesan bagi saya. Baik di tim nasional, di club. Tapi kalau ditanya satu pertandingan saya pikir yaitu partai final itu. Final. Final ya. Iya 2021. Karena saya bermain dengan TD ideal. TD ideal tapi bisa mencetak gue. Kondisi saya TD ideal. Jadi ya itu paling berkesan. Bukan berarti semua pertandingan tidak berkesan. Semua pertandingan berkesan bagi saya. Apalagi kalau bermain lebih hebat bulus. Itu lebih ngeri lagi. Iya betul. Karena kan dia kecil yang lebih hebat bulus. Belum terlalu jauh ya. Sporternya. Kita masuk orang. Tidak akan kita aja. Kita udah merinding. Itu paling berkesan sih. Itu yang paling berkesannya. Nah kalau yang kekecewaan mendalam ke Benny Dolo itu Bang. Pasti menang tahun 1900, 1999. Bisa diceritain gak sih? Kok ingat banget ya? Saya ingat. Karena saya tuh kalau misalnya tentang Bang Imran tuh saya ingat semua Bang. Ini kalau mengenai yang kecewa-cewa selalu ingat. Kalau dia pengalaman ya? Iya. Tuh. Persija dan kecewa. Udah tuh pasti ingat ya? Enggak. Kalau gue sih kecewa sih pasti ya. Cuma gue berpikir gini bahwa Coach Benny itu mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Berarti dia mungkin cari pemain yang sesuai dengan praktikal dia. Ya. Dengan cara bermain dia. Sehingga pada saat itu saya tidak dimasukkan ke list pemanggilan tim nasional untuk prati ala dunia gitu. Jadi gak ada masalah sama Coach Benny gitu. Jadi saya pikir enggak lah. Cuma kecewa aja. Kalau gak ada masalah kenapa kecewa? Cuma kecewa karena ini. Wah kecewa. Kok gue lagi performance bagus sih pada saat itu. Kok gue gak masuk kayak gitu. Kadang-kadang gitu ya? Dia memanggil pemain nasional itu bukan dia lihat bagus atau tidaknya. Tapi bagaimana ngambil pemain sesuai dengan game play dia. Style of play dia gitu. Oke gitu. Jadi kita gak bisa bilang bahwa pelatih itu. Kok dibigu banget sih ngambil pemain ini? Bukan itu. Pelatih itu ngambil pemain sesuai dengan cara pemain dia. Gue sekarang begitu nih. Lo pelatihnya apa? Timnas. Tim komentar. Putri. Enggak maksud gue. Senior. Ini lagi mainnya FM nih. Ini kenapa pemain ini dipanggil terus. Si panel jelek ini mainnya gitu loh. Iya ya. Bisa lu begitu bang? Ya kadang-kadang pelatih itu kan dia. Ini kita lagi ngomongin Sinteyong ya? Enggak lah. Enggak belum belum. Mau mau menuju. Mau mau menuju. Ya kadang-kadang gitu Jis. Kadang-kadang memang dia harus pemain sesuai. Kayak saya nih. Sebagus apapun gak mau main. Tapi kalau memang saya lihat. Wah dia tidak sesuai dengan. Taktikal saya. Saya tidak akan ambil. Oh gitu ya? Nah tapi kadang-kadang juga. Pelatih itu bisa sukses. Bisa juga tidak. Saya ambil Ajis misalnya gitu loh. Biasanya kita main launtailang gitu loh. Ajis gak performance. Kan bisa salah saya. Taktik itu bisa sukses. Bisa tidak. Iya kan? Karena lawan juga kan latihan juga. Terus yang kedua Ajis juga tidak performance. Misalnya CD Rake. Pikiran atau gak fit. Diputusin pacar. Manya gak semangat. Kan bisa saja. Manya faktor gitu. Ya seperti itu. Analisisnya pelatih banget sekarang. Oh iya. Kan itu belajar dari Ajis. Kok belajar dari gue? Belajar dari saya. Gitu loh. Nah bang. Sedikit balik ke tahun 2002. Pertandingan melawan Thailand. Saat itu pemain Thailand sudah terkena kartu merah nih. Di menit ke-57. Indonesia bisa menambah gol di menit 79. Sayangnya Indonesia harus kalah di adu penalti. Ini emang Indonesia nih. Di omongin. Omong aja. Runner up aja. Spesiali. Tapi memang iya. Kita udah spesialis runner up terus ya bang ya. Bukan saya yang ngomong ya. Bener. Bener. Itu bener. Kalau orang itu kan. Jual datang sama kota bisa dibilang ya bang ya. Apa karena kita di jajahnya Belanda ya sama ya. Ya gak tau juga. Ntar lu tanya dong. Apa gak sebagai pelatih nih coba. Dianalisis juga. Kenapa ya. Ya karena gue pada saat itu gue harus menganalisis sebagai pemain pada saat itu. Ya dulu dulu dulu. Oke sekarang lu harus jadi pelatih juga. Iya. Saat jadi pemain apa yang. Sebenarnya sebelum kita kalah di final. Sebelumnya juga gue udah kalah juga di Thailand. Jadi back to back. Kalau orangnya back to back menang kan. Kalau saya itu back to back kalah. Gitu. Final 2000 di Thailand kita kalah. Partai final juga. HFF tuh. Ya 2002 di Jakarta kalah juga. HFF juga ya. Jadi sedih juga gitu. Tapi pada saat itu memang. Mau juara itu yang di Jakarta. Harus ya ya. Karena itu udah siap semua. Kita tiasa di Australia berapa bulan gitu. Dicoba segala macam. Pertanyaan yang pertama kita main jelek. Pertanyaan yang kedua udah lumayan. Jadi grafik kita tuh naik tuh. Naik naik. Di partai final. Ya kan. Thailand juga gak mudah. Pada saat itu pemain-pemainnya. Ada Kiatis Kenamua. Ada Tawan Seripan. Ada Warawut. Wah luar biasa gitu loh. Cuma ya. Gak hoki aja sih pada saat itu. Masa gak oke sampe jadi spesialis runner. Nih kalo di partai final itu ya. Kalo kita. Kita tuh dari 2002 emang. Partai 2002 ya. Kita apanya. IFF. IFF final tuh. Kan kita udah 6 kali ya. 6 kali. Tahun. Kalo gak salah tuh setelah akhir 2002 itu. Tagger ya. Setelah itu kan udah. Ya udah mulai. Digantikan IFF kan. Ya pokoknya dari Tagger tuh. Iya bener. Dari Tagger tuh 2002 ya. Ya 2002. Terakhir kita tuh 2002. Ya kan. Ya. Partai final kan gue gak main juga. Gue cedera juga jis. Cedera ya. Cedera juga. Kenapa kayak gitu. Momen-momen penting malah cedera tuh. Makanya. Kan kita gak pernah tau tuh. Tiba-tiba. Main lah kan final lah. Partai final. Udah gak. Gak kepikiran untuk main juga gitu. Main. Kita kaya tinggalan 2-0. Ya. Saya masuk gua pake dua. Pake dua. Saya kayak asis dua. Tiga. Asis tuh. Satu untuk Yaris goal. Satu untuk Gendut goal. Dua-dua. Satu lagi kalo misalnya Gendut bisa. Hari itu gak kena tiang gaung. Kita menang tiga-dua. Iya. Jadi saya masuk. Saya kasih asis dua. Dua-dua. Karena. Padahal pada saat itu kan udah main udah. Udah. Taila main dengan sepuluh orang. Sepuluh ya. Sepuluh orang. Tapi tetap aja dia comeback di belakang. Dia udah gak mau nyerang lagi. Dia comeback aja. Dia yang bertahan. Iya. Akhirnya kita seri. Penalti kalah. Penalti. Penalti. Yang lebih. Ada yang menarik tuh. Penalti gitu. Jadi si belum turnamen itu kan. Kita kan biasa kan. Dikasih. Latihan penalti dulu kan. Kayak. Sepanyol kan. Kata si siapa. Enrique harus seribu kali nendang gitu kan. Sama si belum turnamen itu. Kita disuruh nendang dulu. Jadi kita dis-test tuh. 20 pemain tes. Siapa yang bagus. Gitu kan. Ya gua nih salah satu orang yang memang. Udah minggir-minggir. Ada beberapa nama itu yang disiapkan untuk ketika penandang. Aduh penalti ya mereka yang nendang gitu. Saya sih gak termasuk. Jadi ketika pas selesai perpanjang waktu 2 kali 15. Selesai dong. Nah sekarang gantian ini mau catat nama-nama untuk penalti. Gak ada yang mau. Umpet semua. Umpet di belakang segala macam. Gua santai aja. Gua masih kan Agung Setia Budi tuh. Mekanan Tim Nasional. Gua kesana. Eh sini 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 sini. Gua nendang lu. Enggak. Lalu nendang. Gak ada yang nendang di. Oh siap. Akhirnya siap nendang. Nah gua mau tuh. Karena. Ya yang pertama gua yakin. Karena gua main bagus tuh. Walaupun 4 menit gua main bagus. Gua percaya diri tuh. Jadi ketika di nawarin gua. Oke. Sementara yang lain itu gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak, gak, gak. Ya pasti kalo penalti gitu udah bicara mentalitas. Betul. Ini stadion 50 semua kan. Betul. Beban. Gua cuma dalam pikiran gua gini. Ini kalo gua. Scoring. Gua nyata gol. Menang. Wah. Gua salah satu. Inilah. Sejarah gitu kan. Tapi si lain. Gagal. Gak ada masa. Karena saya udah kasih dua asis. Dua-dua kan gitu. Ya nantiin tulus aja gitu. Iya ya. Tapi ketika penalti gua liat. Penalti gua pake. Gua tuh kaki kanan jis. Ketika penalti lu liat. Gua pake kaki kiri tuh. Gua aja tuh. Gak nyadat. Gua pake kaki kiri gitu. Kenapa tuh? Ya spontanitas aja. Makanya gua kaget tuh. Gua pake kaki kiri ya. Satu langkah lagi jis. Kalo lu belajar penalti. Lu belajar di gua jis. Siap siap. Jangan serius jis. Nanti kita belajar doangnya. Gila, gila, gila. Maksudnya selalu masuk di momen-momen yang krusial. Iya. Membawa apa? Iya. Apa ya? Positif gitu. Hanya positif buat tim. Betul. Gua tuh kaget juga jis. Sama juga waktu balik lagi. Gua kan. Buah juara Suratin dua kali tuh. Sembilan tiga sama Sembilan yang PSB Bogor. Sama. Final di Surabaya tuh gua demam. Lawan Persubaya tuh. Final Suratin. Zaman dulu kan Suratin lebih. Lebih high kan. Maksudnya namanya lebih. Iya, iya, iya. Karena gua bicara, oh Suratin. Karena Suratin itu kan. Kompetisi yang selalu menghasilkan pemain. Gitu. Banyak banget dari situ tuh. Main-main muda. Gua demam tuh. Walam Persubaya tuh demam tuh. Main di. Final lagi lawan Persubaya di Bogor. Patah ini gua jis. Hidung. Patah. Amacaris tuh. Habis sampe selesai. Berarti sebenernya kalo mau dikasih. Eh. Apa ya. Saran untuk para pemain. Timnas yang lagi berlagu di IFF. Mendingan cedera aja gitu. Atas akhir-akhir. Nah gitu loh. Bukan. Bukan loh. Ini beda nih. Ini kan dari segi awam. Iya. Pengalaman humanisnya aja gitu loh. Kan pemainnya kan. Mentalnya kan beda-beda. Beda-beda. Ada pemain itu misalnya gini. Kita tegur dia langsung baper. Hmm. Tapi ada pemain juga yang kita harus ngegas baru dia bangkit. Jadi kita tuh pelati sekarang kita harus bisa melihat. Gak bisa selalu kita harus. Lu harus begini harus. Gak bisa juga. Kita harus bisa melihat psikologinya seperti apa. Karena sekarang itu kan. Tactical itu udah 30 persen. Psikologinya yang 70 persen gitu. Nah ini menarik bang. Terlepas dari pertanyaan yang dititipin di sana. Nih aku tertarik ya. Kenapa sih beberapa atlet di Indonesia jarang sekali membuat buku. Padahal di setiap-setiap pertanyaan yang tadi dititipin. Ada jawaban-jawaban yang belum tentu orang banyak tahu. Menarik ya Jis. Catat sih gue mau buat Jis. Pokoknya bantu aja. Gue nulis nanti ya. Gak maksudnya banyak cerita-cerita yang orang lain belum tentu tahu. Yang bisa menjadi inspirasi info buat orang banyak ya. Dari Dung Patan. Tapi jangan salah loh. Kaki kanan kaki kiri. Ini kampungnya Kekaim sudah difilmkan. Cahaya dari timur. Cahaya dari timur. Itu bisa nyata tuh. Bisa nyata. Nanti nonton bareng aja. Oke baik-baik aku bakalan nonton. Ya kenapa tuh kak? Menurut kakak ada gak? Ada gak alasan yang spesifik lah gitu? Dari kacamata kakak Bang Imran sendiri? Gak buat buku gitu. Sampai tuh kan ada kan BP udah buat buku. BP udah buat. Soalnya gini. Banyak banget tuh hal-hal yang. Ya kalau di luar negeri kan satu komen, satu autor. Iya sih. Satu autor, satu autor. Mau sih. Kemarin sempat ditawarin seperti itu. Cuma kan ya balik lagi sih. Saya gak serius. Padahal kan banyak banget tuh hal-hal yang menarik yang bisa kita meng-influence orang. Betul. Ya atau kita memberikan informasi-informasi buat mereka. Bahwa lu mau jadi. Sebenarnya sukses kan kita bisa baca lah. Di buku-buku kan perjalanan atletap segala macam. Tapi kalau misalnya kita sendiri bisa buat seperti itu kan bagus gitu loh. Ya. Ya. Sukses seorang Ajis. Ya kan. Menjadi. Host. Mensa olahraga. Itu kan proses tuh. Iya, iya, iya. Kan kita harus. Ya tapi menarik tuh. Ini bisa jadi pertimbangan buat gue juga sih. Iya. Keren, keren, keren. Karena kan mutiara maluku tuh kak. Banyak banget cerita-cerita. Itu yang dibuat yang tadi Ayus bilang. Itu dibuat di film. Dan itu bisa nyata. Saya dari timur. Jadi junior-junior banget. Iya. Jadi satu kampong. Satu kampong. Cuma ditambah dengan satu dua orang dari tanggal sebelah. Dan pada saat itu kerusuan di Ambon. Iya. Kerusuan di Ambon itu kan wah gila banget. Luar biasa tuh. Dua orang ini yang non muslim. Mereka bisa datang ke latihan di Tulehu. Karena dengan sepak bola tuh kita bisa ngelumpahkan semuanya. Maka ketika juara. Iya. Maka ketika orang tuh bener-bener gini. Waktu maluku, kerusuan di Maluku itu sepak bola itu salah satu. Bumar satunya ya? Bumar satu itu. Semua orang, Kristen, Islam, semua disitu. Dan itu dituangkan di film Cahaya Dari Timur itu. Kerusuan besar-besar. Kerusuan besar-besar itu. Dua orang ini dua orang. Saya masih ngerti tuh almarhum kepala desa saya tuh. Jangan coba-coba kalian ganggu dua orang ini. Dan pada saat itu kita gak ada kayak desa-desa lain ya yang harus enggak. Kita jaga ini orang gitu. Dua orang ini. Sampai turnamen kita juara di Bandung. Akhirnya Maluku bisa sedikit bisa ini lah gitu. Seperti itu. Dibuat film tuh bagus banget. Bagus banget. Jadi film itu kisah nyata. Ciko Jeriko kalau gak salah. Mirip-mirip Ciko Jeriko nih kalau main. Nanti oleh Hoda apa. Cahaya Dari Timur 2 gue promosi dia. Itu jadinya cahaya redup. Cahaya Timurnya 2 tentang air. Tapi gue gak mau meranin dulu. Jangan. Jangan ya. Jangan lah. Susah. Terus. Kan syutingnya kan dari gunung latihannya. Syutingnya pas lagi makan ikan aja. Oh boleh. Mancing belakang rumah ya. Iya belakang rumah. Belakang rumah. Mancing enak lah rumah dia. Ajak aja. Eh pantanya bagus lu sana lu. Serius. Bagus. Ajak aja. Ikannya enak lagi sana tuh. Iyalah. Mantap lah. Tapi ngomongin Timnas nih bang. Balik lagi bang. Kenapa ya bang. Kita tuh. Tadi yang gue belum mau kejawab nih. Kita bertahun-tahun jadi runner-up terus. Di segeru pasti jago. Final tiba-tiba kayak. Kalau abangnya sekarang lu jadi pelatih nih. Mungkin udah bisa dimenalisis. Gimana bang. Kalau abang ngeliat. Eh. Banyak hal sih. Jangan takut menjawabnya bang. Enggak. Kalau saya sih gini. Enggak. Banyak hal sih yang kita harus. Melihat ya. Kita gak bisa lihat sepak bola itu hanya satu. Sisi aja gitu. Kita bicara prestasi. Tentu kita bicara ada persiapan. Yaitu ada perencanaan. Ada segala macem gitu kan. Nah. Balik lagi Jis. Tiap generasi itu kan beda-beda Jis. Ya beda-beda. Padahal kalau kita mau bicara kualitas pemain kita. Justru pemain dulu tuh lebih teknik tinggi loh. Ya. Ya kan. Striker kita siapa sih yang gak kenal Widodo. Siapa gak kenal Rocky. Ya kan. Semua segala macem. Backnya luar biasa semua. Tapi memang pada saat itu. Kita belum punya mentalitas yang untuk juara gitu loh. Oke. Kalau untuk mau sih ada. Ada. Cuma mentalitas itu. Mentalitas untuk. Mentalitas untuk. Ya kita mau gitu. Kita mau juara gitu. Mau juara. Tapi kan itu gak cukup. Ya. Kalau gue sih bagian menjadi tiga ya Jis. Yang pertama itu kan. Kita bicara itu. Pelatih. Pelatih dia punya taktikal segala macem. Yang kedua itu kan. Yang paling penting itu kan. Bagaimana. Meningkatkan mentalitas. Mentalitas seorang pemain. Dan mentalitas untuk meregala juara gitu. Dan antara ini kan faktor keberuntungan gitu. Udah persiapan udah oke Jis. Kita persiapan. Dan setiap. Tim nasional itu kan mau ikut event itu kan pasti ada. Persiapan. Balik lagi kalau gitu sih mentalitas. Makanya orang bilang. Kok tim nasional itu bagus di usia muda ya. Ya. Tapi ketika usia senior itu tiap langsung turun. Balik lagi usia muda itu. Mereka belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Nah kenapa hilang. Naik hilang. Karena itu. Dengan kemewahan yang mereka punya segala macam. Pergaulan. Hilang gitu. Kalau di tim nasional itu kita udah bicara mentalitas gitu. Thailand. Uji cobanya itu udah gak di Asia Tenggara. Uji coba itu udah keluar. Segala macam. Ya. IFF itu bagi dia itu udah standar gitu. Tapi bagaimana dia udah bicara. Udah bicara. Forward gitu lah. Ke depan. Jadi kalau menurut gue sih mentalitas itu Jis. Mentalitas. Untuk kita meraih kemenangan. Sebuah gelar itu masih kurang gitu. Karena pada saat itu pemain kita bagus-bagus banget. Jadi saya masih lihat ada salah satu pemain lah. Pemain belakang saya gak usah sebutin namanya. Siapa? Saya gak usah sebutin namanya tapi. Dia kalau ketemu striker Thailand itu dia pasti grogi. Oh gitu? Pasti dia grogi. Sebut dong bang namanya bang. Jangan. Itu kan. Intinya pemain belakang kita. Berarti kan mentalitas lagi. Iya mental. Jadi ketika kita ketemu Thailand itu udah down duluan. Mentalitas itu udah down duluan. Nah setelah Peter White dia masuk sebenarnya itu udah. Mentalitas itu udah mulai ditingkatkan gitu. Saya juga merasakan itu. Memain lawan ini aja. Waduh. Lawannya. Kiate Susina Buang lagi. Wah lawannya. Padahal. Itu mental sih emang. Mental. Maka saya bilang mental. Jadi kita udah kalah sebelum pertandingan. Sama ini bang. Gue kadang ngeliat gini ya. Sebetulnya kan Malaysia nih misalnya contohnya. Kalau menurut gue dari dulu Malaysia selalu di bawah kita bang. Iya. Kita selalu di atas. Tapi gak tau kenapa orang-orang Indonesia selalu mau spesialis kan. Partai ini gitu loh. Spesial banget gitu. Kayaknya ini seru nih partai seru. Padahal. Biasa aja. Dengan dia membuat kayak gitu. Mental temen-temen jadi. Iya. Dia lebih percaya diri. Dia jadi percaya diri. Yang harus dia lihat tadi di bawah kita malah dia akan lihat sekitar. Itu yang saya ceritakan tadi tuh. Sampai segitunya. Berarti kan mentalitas. Iya. Warhaut itu kalau kita lihat. Warhaut Srimah. Kalau ngasih warhaut. Stryker. Itu ketiga gede. Itu. Itu. Wah luar biasa tuh. Stryker tuh. Stryker top Asia Tenggara tuh. Warhaut tuh. Dia kemari kalau saya lari sempat tim Las 23 dia. Itu pemain kita. Salah satu pemain besar kita. Kalau ketemu dia itu pasti udah down. Udah down-down ya. Mentalitas. Tapi kalau menurut aku sih ya Bang. Mungkin bukan hanya mentalitas aja. Tapi mempublish para pemainnya itu juga penting. Karena kalau misalnya orang Indo menspesialiskan partai Malaysia. Berarti kan publishingnya itu kan kencengkan. Wah ini pemain ini oke. Iya. Jadi mental kita mau gak mau kedorong dari media yang tertentu. Iya. Itu keren. Kalau zaman kita itu kan sebenarnya itu kan. Media sosial kan belum ada. Belum ada. Media cetak. Media cetak. Media cetak. Gak ada kan itu juga udah bisa mengintimidasi. Iya. Cuma sekarang kan lebih. Mereka merasa bahwa malasnya lebih hebat pada. Sebenarnya ya saya bilang. Betul. Indonesia kan selalu lebih hebat Bang. Amin. Itu harus. Iya harus lah betul. Iya kan. Tapi ya tanggapan abang sendiri melihat timnya sekarang. Harusnya ini tim masa depan kita ya. Karena kan. Kolaborasi yang baik nih. Dibuat oleh STY. Saya bilang gini. STY itu. Ini bisa dibilang motong generasi gak sih Bang? Iya. Iya kan. Karena sekarang kan ada generasinya si. Terakhir kan generasi si siapa. Marcelino. Iya Marcelino. Karena gini. Malah kita lihat di ujung. Misalnya dia kontrak 4 tahun. Makanya saya tipikal orang yang gak mau kritik pelatih. Karena ada etika yang kita gak boleh kritik pelatih. Terus. Kita lihat juga. Kalau pelatih dikontrak 5 tahun. Baru tahun pertama ke tahun kedua. Jangan kita kritik. Betul. Jangan kita bilang dia mundur. Kita lihat di ujung ini nih. Di 5 tahun ini. 5 tahun kita lihat apa yang udah dibuat. Baru kita evaluasi. Setuju. Jadi kasih kesempatan dulu. Karena ini di awal kan dia bangun tuh. Fondasi dulu. Fondasi. Kan kita bangun rumah kan gitu. Fondasi segala macem. Betul. Setuju. Jadi ujung ini kita lihat nih rumah ini udah layak pakai atau tidak. Udah kelihatan belum nih rumahnya. Betul. Itu yang dibangun oleh OSDI. Dan menurut gue sih. Kalau untuk juara. Saya belum bisa. Belum bisa bilang iya ya. Karena kan prosesnya masih panjang nih. Tapi kalau untuk yakin tim ini akan bakal bagus ke depan. Saya yakin. Itu lah. Tapi penilaian secara objektif dan subjektifnya bisa langsung di. Abang berikan gak? Secara udah ngambil pemain naturalisasi. Pelatih asing dan sebagainya. Kira-kira kemungkinan terbesarnya apa? Ya kalau kita bicara ujung si buat tim nasional itu kan juara. Prestasi. Prestasi itu kan bisa dengan tropi. Bisa menciptakan pemain. Itu kan prestasi tinggal antara kita. Tapi kalau misalnya jangka pene kayak IPB ini kan. Yang kita bicara tropi. Kita udah gak bicara main bagus lagi. Yang bikin tropi kan begitu. Orang kita kan begitu. Ya betul. Kalau kita kan lihat dari. Kita pingin main bagus. Terus juara. Tapi untuk saat ini kan. Kita main. Kita menang. Main jelek udah pasti. Kita pahit di komplain. Apalagi kita main jelek. Kan begitu. Ini yang terjadi di sini gitu. Jadi menurut saya. Kita lihat lah. Beberapa pertanyaan ke depan. Misalnya kemarin orang bilang. Timnas ini. Mainnya jelek. Itu loh. Ya. Kita gak bisa. Mengalahkan gitu loh. Ya bener. Tapi kita gak tau alasan apa. Persiapan dia pendek. Kan tim ini kan persiapan pendek. Betul. Tanpa mau dicoba. Kita terkendala dengan apa. Dengan kompetisi tidak jalan. Kita jangan pernah bilang. Sebuah tim nasional bagus. Kalau kompetisinya itu. Tidak berjalan baik. Dan kita harus. Harus sadar itu. Bahwa kompetisinya kan tidak jalan. Udah lama nih. Pemain dipanggil. Tcd Bali dua minggu. Dua minggu gak. Mungkin kita naikin fisik mereka. Itu gak ideal. Ujungnya cuma satu. Prestasi bagus. Kalau gak pemain cedera. Ini kan kita harus. Harus betul-betul kita lihat gitu. Ini yang orang gak lihat gitu. Mereka mau. Harus menarik. Ini kemarin beberapa udah cedera. Karena memang gak ideal. Tapi memang. Tc jangka panjang udah gak jamannya. Bukan jangka panjang. Gak harus jangka panjang. Tapi kompetisi jalan. Tapi kompetisi. Maksudnya lebih kompetisi. Jadi ke tim nasional itu. Mereka datang ke tim nasional. Mereka latihan segala macam. Pulang. Ya kan. Yang jadikan fisik mereka itu. Klub. Tim nasional itu tinggal gini. Datang. Ini style of play gue ya. Gue main dengan cara begini ya. Gitu lah. Udah. Bukan kita datang ke tim nasional. Kita naikin fisik lagi. Gak bisa gitu. Jadi yang buat pemain itu. Di klub. Yang buat fisik itu. Di klub. Yang maintenance di tim nasional itu. Ya pelatih fisik di tim nasional. Ini maintenance aja. Ya ya ya. Kecuali kalau tc jangka panjang. Kaya usia dinia. Itu bisa. Ya ya. Gitu. Bagi mantan pemain bang. Saat ini. Apa ya. Tertarik gak sih bang? Lu kan udah mau ngambil APRO nih sekarang ya. Ya lagi APRO. Lagi running nih. Lagi running ya. Bentar lagi ya. Ya bener-bener cepat lulus ya. Amin. Amin. Iya bener. Kalau pelatihan itu memang harus ada. Ada lulus atau tidaknya juga. Iya lah. Gak boleh lulus-lulus aja langsung. Kan harganya mahal banget. Itu dia 200 juta ya. Lebih. Oh lebih. Waduh mahal ya. Tahu lah kita lah pokoknya. Tapi. Ada rencana tertarik. Untuk. Jis. Puncak. Tertinggi bagi seorang pelatih adalah. Bagaimana. Dia harus mati di atas gitu loh. Timnas berarti pengen banget. Nah. Gue aminkan. Amin. 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 Pasti gitu loh motivasi. Enggak barengkali bang. Tetap. Ya memang harus ada. Ini ada keterkaitan. Maksud gue. Ini ya. Kalau ngelihat kisah karir lu kan. Beberapa kali datang di momen-momen yang tepat mulu bang. Selalu membawa ke apa ya. Keberuntungan lah buat tim. Makanya jawab pertanyaan lu tadi. Gue bilang pasti pingin jis. Tapi kalau gue orang gini. Gue membuat dulu jis. Ya. Gue buktiin. Ke orang. Bahwa gue mampu. Dengan apa. Dengan prestasi. Dengan knowledge yang gue punya. Otomatiknya kan dia sendirinya akan. Orang akan bilang. Gue gak mau tiba-tiba. Gue mau jadi pelatih. Enggak. Kita buat dulu. Prestasi dulu baru kita bicara. Betul. Tapi kalau probability nih bang. Abang udah punya prestasi. Udah punya pengalaman. Knowledge udah ada. Langkah apa. Yang abang ambil. Ya balik lagi. Balik lagi. Garis tangan. Garis tangan. Ya kan jis. Garis tangan jis. Tapi garis tangan yang bangin tuh gitu terus. Di PSIS pun begitu. Menggantikan pelatih nih. Enggak. Ternyata dia malah lebih sukses. Di batis sebelumnya gitu. Kita gak bisa pungkir bahwa hidup ini kan pasti ada up. Selalu gitu ya. Ada naik turunnya. Terus jangan lupa. Faktor laki itu sebab bola tuh ada. Ada ya? Ya. Tapi faktor laki itu bisa kita dapatkan dengan apa. Gak mungkin kita duduk tiba-tiba. Uang datang. Gak mungkin kita duduk santai. Kita tim latihan kita santai. Kita gak ngelatih. Tiba-tiba kita juarakan. Itu kan dibuat. Ya. Kerja keras buat kita dapat hasilnya gitu. Tapi yang aku lihat dari Bang Imron sendiri. Pinter mengambil peluang dalam. Maksudnya sih. Ya dan membaca peluang itu sendiri sih. Soalnya dari beberapa kesempatan emas tersebut. Kayaknya lebih kayak ngebaca terus ngikut. Ngebaca terus ngikut gitu. Sehingga terbentuk banyak sekali sejarah yang Bang Imron Tom. Ya karena kan memang balik lagi. Bahwa melatih itu. Kalau di basket pelatihnya tuh. Apa namanya. Gue lupa gitu. Pokoknya intinya gini. Art of coaching. Melatih tulisan nih. Jadi lu tidak hanya melatih. Ikut mau lu aja gitu. Kita harus bisa lihat. Misalnya gitu Cis. Saya gak bisa. Pelatih. Aziz datang. Lagi gak emut. Terus yang memaksa Aziz harus latihan. Oke. Saya harus lihat iya. Jadi baliknya psikologi. Makanya tadi saya bilang tadi. 70% psikologi. Ya harus belajar. Gitu loh. Sekarang itu dibalik tuh. Kalau taktikal kan. 70%. Psikologi 30%. Nah saya balik. Itu loh. Bahwa menurut saya. Psikologi itu paling besar. 70%. Taktikal itu. 30%. Makanya kalau kita lihat ialah Eropa. Kalau di ruangan. Ruang ganti. Itu pelatih udah gak bicara taktikal. Dia udah bicara memotivasi. Kita lihat bagaimana pelatih. Arab Saudi. Bagaimana desa. Jadi udah bicara psikologi. Karena kita udah gak bisa bicara taktikal lagi. Taktikal itu dibicara di awal. Di persiapan. Kita mau main lawan ini nih. Mau main di piala dunia. Mau main di IP gini gini. Tapi ketika kompetisi. Kita udah bicara psikologi. Kita udah observe nih. Kita udah gak bisa bilang. Ajis lu harus gini. Gak bisa. Kita harus tanya gitu loh. Kita harus lihat. Masalah lu apa. Jadi gak bisa juga gitu. Lampau main dia salah. Kadang kita salah juga. Pelatih itu kadang salah. Gak mungkin pelatih benar semua. Gak mungkin. Gak mungkin. Dan pelatih itu kan harus punya feeling gitu. Sama kayak lu lagi ke gue. Ngajarin gue tentang bola dikit-dikit. Kan begitu. Kalau disembak bola kan saya bagi menjadi tiga nih. Pelatih ini harus punya tiga aspek nih. Yang pertama tuh apa. Tactical flexibility. Clear tactical. Sama decision. Iya. Taktikal flexibility itu pelatih harus bisa melihat nih. oh gue main dengan formasi 4-3-3 misalnya gitu loh kan wah kayaknya gak bisa nih lawan gue kebaca gue harus ganti 4-2-3-1 ke apa segala macam itu flexibility tuh dan itu dibuat di latihan terus yang kedua clear clear itu lu harus mastiin latihan itu pemain paham tatik lu pemain paham apa yang lu mau dan mereka tunjukkan di latihan dan lu yakin bahwa mereka bisa tunjukkan di pertandingan dan terakhir itu pengambilan keputusan saat pertandingan kapan gue berhenti pemain kapan gue masukin pemain itu yang menentukan lu dan semua itu aspek itu yang kontrol pelatih kemenangan itu bukan pelatih lu gak mungkin dong bilang harus menang gak bisa yang memastikan menang itu pelatih pemain itu loh luar biasa tapi bang sebagai pemain berpengalaman yang udah lama berkejibung sebab bola nasional bahkan sekarang di dunia pelatih juga pernah gak merasakan di satu titik apa ya titik yang terendah lah bang yang membuat lu frustasi dan akhirnya apa sih yang memotivasi lu bangkit lagi tuh pasti pernah ya maksudnya ya balik lagi gagal sedih pas semifinal kita kalah yang Persija itu terus balik lagi waktu TC Praolimpiade itu kan kita kan nama diumumkan nama saya gak masuk padahal pada saat itu kan udah masuk tuh tiba-tiba kan biasa kita beli koran ada beberapa koran koran oh lah koran go gitu kita liat wah masuk gak wah namun rumah Ruri masuk Rompi Kuning kalau masuk Rompi Kuning itu berarti kemungkinan dicore gitu jadi sempat down tuh sempat baru pas baca itu nanti sore itu tes terakhir lawan Kamboja main di GBK uji coba tuh sore tuh wah udah frustasi segala macam tapi ya balik lagi maksudnya gue gak tau pada saat itu tiba-tiba semangat wah gue harus tunjukkan padahal itu tes terakhir lawan Kamboja kalau gue main jelek gue udah memang udah udah frustasi tapi balik lagi gue gak tau tiba-tiba tuh ada second semangat ada semangat dan gue main bagus dan gue selamat besok berangkat ke Hongkong gitu loh semua orang pasti mengalami hal seperti itu pasang surut tapi balik lagi gitu loh lu harus kuat lu harus lebih kuat dari masalah lu gitu apalagi sepak bola semua orang pasti gagal gitu semua orang pasti melakukan kesalahan tapi balik lagi lu mau atau tidak dan bukan dari lu bukan dari pelatih dari lu sendiri gak bisa dari orang lain bahkan dari keluarga gitu loh tapi bang lu tau gak kalau sama yang merani ini juga pernah jadi komentator bola oh iya dong gue diajarin sama dia oh ini yang ajarin awalnya sama dia iya nah cuman penasaran bang enakan ngomentarin apa dikomentarin bang jujur beda-beda sih ya karena enaknya itu kita kena AC gak ada tekanan gitu kan kalau kita jadi pelatih kan mundur out out tapi ya enak aja sih intinya gue bersyukur karena ini kan ANTP kan salah satu yang besar gue kita tempat sekolah disini sama TV One tempat sekolah kita disini gitu jadi ya sama-sama asik lah gitu loh jadi enak kan ngomentarin cuma sekarang gak mau komentarin orang itu lebih selektif aja sih karena ada etika di seorang pelatih itu gak boleh kita ngeritik orang gitu loh kita boleh kasih masukan tapi jangan terlalu bilang bahwa dia ini ini enggak gitu jangan kita kayak orang lain kita pemain nih tapi kita kritik kayak bukan pemain kita pelatih tapi kita kritik orang bukan seperti kita gak pernah ngelatih itu salah jadi kita harus kritik yang cerdas kritik sebagai lu pernah jadi pelatih lu kritik sebagai pelatih lu sebagai pemain lu kritik sebagai pemain jangan kayak yang online-online yang lain gitu loh mereka bicara hanya sekedar hanya baca media masa mereka komentar itu sih menurut gue gitu jadi sama-sama enak sama-sama enak sama-sama enak gitu kan siaran walaupun dimarahin juga gitu kan pasti itu bangening tuh marahin tuh kalau orang itu senyum sedikit senyum itu ngomongnya jangan tapi seru ya dari situ banyak banget ilmu yang saya dapatkan dari pandit itu membawa saya ketika jadi pelatih itu membantu sekali bagaimana cara berkomunikasi dengan pemain karena informasi itu kan itu sangat penting ketika lu bisa menyampaikan informasi ke pemain itu pemain akan ngerti dan mereka bisa melakukan aplikasi lapangan tapi ketika kita menyampaikan informasinya gak jelas latihan gak nyampe gak nyampe juga ya gak nyampe jadi itu sangat membantu percaya diri segala dulu mah gak pernah kita gini-gini diundang kabur mungkin harapan dari Bang Imran sendiri untuk sepakbol nasional apa sih di masa depan ya gue masih berharap gue optimis dan yakin bahwa sepakbol kita akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu loh apalagi kita lihat bagaimana kompetisi kita ya walaupun bermasalah dengan tidak dapat izinnya tapi kan menurut gue kalau kita balik ke belakang-belakang ini menurut gue sih udah terutama tuh kepelatihan ya kepelatihan sekarang itu udah mulai bagus tuh teman-teman udah mulai banyak ambil kepelatihan karena kalau kita ucap prestasi itu kan salah satu kunci adalah bagaimana coaching education gitu loh bagaimana usia dini itu mendapatkan pelajaran yang baik ilmu yang baik gitu karena kita gak bisa bicara prestasi kalau kita bicara yang dibawa-bawa ini nih Jepang kenapa dia bisa maju Korea karena dia udah bangun sistem dibawa kepelatihan ini kita lagi mencoba untuk lebih banyak banget menciptakan pelatihan yang nantinya bisa mendorong usia muda saya yakin bahwa beberapa tahun ke depan kita akan membuat banyak setidaknya bisa lebih bagus dari sekarang karena kita punya talent gitu loh kita punya bahan tinggal bahan ini bisa gak dibuat jadi enak makanya saya bilang kita tunggu di di ujung sana apakah coaching ini bisa membawa tim ini lebih baik dengan prestasinya dengan tropinya kita tunggu kita support di ujung baru kita lihat jadi jangan kita bilang bahwa dia ini dia tidak jangan kita tunggu aja kita support aja saya yakin bahwa banyak banget nih masyarakat Indonesia berharap tim nasional kita itu prestasi lebih baik lagi harus optimis harus optimis saya yakin kita bisa setidaknya Asia Tenggara dulu baru kita bicara Asia gitu loh amin 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 dan sekiranya pesan yang abang ingin sampaikan untuk para pemain muda kita nih jangan pernah pesan terakhir kayak lagu nih ya intinya gini intinya kalau kita bicara menjadi seorang pemain hebat itu kan yang pertama adalah kerja keras disiplin komitmen itu dulu tuh baru kita bicara hal yang lain gitu loh maksudnya kerja sukses tambah kerja keras gak mungkin gitu loh kita bicara saya mau pingin kayak bambang-bambang saya mau pingin kayak ini tapi kita cuma stuck kita gak mau kerjakan gak bisa gitu loh semua tuh rangkaian tuh kerja keras disiplin komitmen keinginan ya itu yang menurut saya harus lakukan oleh pemain muda kita gitu loh jadi bermimpi ya bermimpi bermimpi karena kalau kalau kita ada target tentu kita pasti ada mimpi disana gitu ada goal disana kalau itu masa latihan gak ada tujuan percuma jadi menurut saya gini ajis oh saya pingin jadi gubernur DKI bisa gitu kan bisa dong ada mimpi dulu gitu jadi buat anak-anak muda pemain muda jangan pernah berhentu bermimpi untuk menjadi pemain hebat yang lagi talenta itu gak cukup harus kerja keras komitmen keinginan dan disiplin itu harus lakukan pemain muda double applause bang Imran next goal apa berarti ini bang goalsnya nextnya apa nih sementara ini saya lagi fokus dulu nyelesaikan approval karena itu 1 tahun karena pelatihku ada tingkatan juga dari mulai D, C, B, A dan itu kan ada misalnya D 2 minggu C, 3 minggu D, 1 bulan A, 1 bulan setengah APRO itu 1 tahun APRO 200 eh 1 tahun saya hitungin Bang Imran itu udah ngabisin duit berapa itu ya kan balik lagi anak ya orang baik pak dapatan rezeki ada rezeki pak ya ya doain aja sih mudah-mudah lancar semua untuk apa untuk bisa kita membuat sepupu ini lebih baik lah kita gak bisa bicara prestasi kita gak bisa bicara hasil kalau kita tidak itu dengan ilmu kepelatihan yang baik dan yang benar gitu loh bang tapi ini terakhir ya pertanyaan gue setelah APRO kalau disuruh milih melatih klub Liga 1 klub mana yang abang pengen pegang? yang pasti Liga 1 dong iya klub mana? tapi lebih bagus lebih kalau ditanya itu gue sih sebenarnya tuh bermimpi ketika punya APRO ngapain gue harus latihan Indonesia kalau ada asil-asil luar kenapa enggak kan kita amin dong mbak amin mbak tapi begitu kan iya kita harus harus punya ini ya dong harus punya pikiran yang besar gagal tuh urusan nanti yang penting kita namanya kita bersita-cita ngapain ketika APRO ya tiba-tiba ada tawar di Malaysia kita coba pada akhirnya balik ke Indonesia nanti yang penting kita udah coba dulu target nih kan gitu luar biasa emang aja banyak banget pelajaran yang diambil dari Bang Imran pelajaran hidup ya bukan pelajaran hidup aja sih Bang maksudnya prestasi di dalam apa di luar nih waduh luar dalam kayaknya Bang itu perlu sesi curhat nanti lu waduh jangan itu terus dong abisnya mancing yaudah kakain terima kasih banyak sama-sama terima kasih banget datang disini semua makasih jangan kapok saya repotin terus Bang Im kalau yang kalau nepon gue gak mau tapi kalau manapun gue mau yang ini apa yang ini semuanya aman disaman oke terima kasih Bang mungkin ada pesan-pesan buat Bang Imran eh kebalik ya enggak lah maksudnya kalau buat aku pribadi sih ngobrol disini duduk sama seorang Bang Imran tuh banyak banget hal-hal yang kita terima ya kak ambisi yang dikreasikan dengan prestasi mental yang pas itu nanti akan jadi istilahnya sesuatu yang harus ditelisik lagi ya Bang ya untuk para pemain karena tadi Bang baru men-switch beberapa yang tadinya aku pikir oh yang penting ini ternyata dari kacamata yang intinya mau belajar itu aja udah kita jangan pernah merasa hebat jangan karena di atas langit ada langit lagi jadi kita terus belajar ditunggu bukunya ya ditunggu bukunya dan filmnya nanti kita datang oh iya betul filmnya nanti mungkin kita butuh jadi kameo-kameo atau apalah sutradara pengarang ceritanya gue udah tahu cerita kisah hidup oke terima kasih banyak sama-sama teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Lanser Podcast kali ini dan jangan lupa buat mitra lorraga jangan lupa like share emang kita kakak suka berebutan ya cocok-cocok ini coach aku ini oke oke aku kamu yuk deh buat mitra lorraga tapi mama suka loh iya jadi gitu dong eh gua pulang aja ya buat mitra olahraga jangan lupa di like share dan subscribe channel youtube lensa olahraga serta follow IG lensa olahraga di at lensaolahraga.id dan juga facebook lensa olahraga oke kalau gitu saya Azadet pamit saya Ratiriske Nabila pamit saya Embranah Maruri Tanten Trust Lanser Podcast karena Lanser Podcast Saatnya olahraga yang berbicara terima kasih guys lensa olahraga